Salam teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Oke, terima kasih puji Bapak Yahweh. Ya, saudara masih penasaran? Hanya 45% yang saya jelaskan kemarin? Atau sudah mulai memahami? Masih belum memahami. Masih belum memahami, oke. Ya, normal. Karena baru 45%. Puji Bapak Yahweh, kita akan lihat. Ya, kelanjutannya, saudara perhatikan baik-baik dengan konsep spiritual stereogram. Ya, spiritual stereogram. Saudara yang masih kesulitan untuk melihat stereogram, sudah coba ke YouTube. Di sana ada banyak sharing bagaimana cara melihat stereogram. Ya, dicoba saudara lihat, saudara nanti akan melihat keindahannya. Jadi tujuannya itu supaya melatih, yang saya maksudkan adalah melatih secara fisik untuk bisa melihat 3D. 3D, 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Jadi ada banyak dimensi. Nah, ini saya aplikasikan di dalam pembahasan Dhafar Elohim. Karena setiap hari saudara baca firman, kan? Paling tidak saudara harus baca. Ya kan, baca firman. Nah, dalam baca firman ini, spiritual stereogram saudara diaktifkan. Sehingga saat saudara lihat, oh ini ayat, ini penempatannya ada di sini. Oh ini ayat, ini penempatannya. Ya, saudara melihat dimensi. Ya, dimensi dan dengan demikian, saudara akan dapat memahami secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dari sejak masa penciptaan Syamayim sampai di dalam Yerusalem yang baru. Itu sudah ada. Sudah lengkap. Ya, itu caranya. Ya, Yeshua pakai cara bagaimana? Ya, Yeshua saat memberikan sermonnya, dia menggunakan apa? Menggunakan apa yang ada di sekelilingnya dia. Salah satu contohnya. Ya, seperti dia menggunakan bunga baku. Ya kan? Dengan di compare dengan siapa? Raja Salomo. Betul kan? Ya, Salomo dengan keindahannya begini, begini, begini. Tidak seperti bunga yang dipadang. Ya kan? Saya bisa lihat, jadi di compare seperti itu. Kemudian, saya bisa perhatikan cara Elohim Yahweh menggunakan Nabi-Nabi. Nabi Heskel. Ya, dipergunakan sebagai contoh. Caranya bagaimana? Dengan cara dia suruh tidur. 390 hari sebelah kiri, 40 hari sebelah kanan. Yang di sebelah kiri dikasih plat. Ya, saya bisa lihat itu. Itu caranya. Jadi, secara fisik, kalau tidak digitakan, manusia tidak paham. Gitu loh. Kalau cuma dikasih tahu yang spiritual, 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 nah ngerti. Jadi, diarahkan dulu ke jasmani, kemudian masuk ke arah spiritual. Begitu. Ya. Yeshua menjelaskan. Orang yang lahir baru itu seperti apa? Pergerakannya seperti apa? Seperti ruah Yahweh Allah. Seperti angin. Engkau nggak tahu arah angin itu mau kemana, nggak tahu. Tapi, engkau akan melihat impact-nya. Dengan menggunakan angin. Saya bisa lihat. Dengan menggunakan hembusan. Dengan menggunakan api. Dengan menggunakan air. Dengan menggunakan minyak. Itu kan perkara jasmani semua, saudara. Ya, nah sekarang saya menggunakan stereogram. Itu, saudara. Ya, saya pakai stereogram. Supaya saudara bisa melihat kedalaman demensi 3D daripada Davarelo. Ya, paham ya. Oke, puji bapak ya. Saya akan lanjutkan. Saya akan langsung pembahasannya. Saya tidak akan memberikan pengawalan atau prelude ya. Ya. Kita masuk di session yang kedua. Di stereogram. Time travel yang ke-32. Bagi saudara yang belum mendengarkan. Harap dengan sangat mendengarkan time travel 31. Yang kemarin. Stereogram Simeon Lewi. Bagian yang pertama. Session yang pertama. Yang kemarin session pertama. Hari ini session kedua. Jadi yang belum mendengarkan. Wajib mendengarkan. Karena saya tidak mungkin mengulangin lagi, saudara. Ya. Karena terlalu panjang. Ya. Saya akan fokus sehingga saudara segera mendapatkan keindahan daripada stereogram Simeon dan Lewi. Kemarin saya sudah jelaskan terakhir mengenai 100 kesita dan Elohe Yisrael. Ya. Kemarin saya jelaskan mengenai 100 kesita. Yaitu mengenai kejadian 33 ayat 19. Dikatakan bahwa Yaakov membeli tanah. Sebidang tanah dari Hemor. Dengan harga 100 kesita. 100. Ini huruf Ibraninya adalah Kof. Huruf Ibraninya adalah Kof. Nah huruf Kof. Itu mempunyai beberapa makna. Maknanya adalah. Matahari. Yang ada di Cakrawala. Kemudian juga. Bermakna yang di belakang. Kita sudah paham kemarin. Yaitu dengan suatu peristiwa. Dimana Yosef tulang-tulangnya itu dibawa oleh Yosua. Ya. Saat Yosua keluar dari Misraim. Bersama Moshe saat itu. Kemudian Yosua menjadi successor. Atau penerus daripada Moshe. Yosua membawa tulang-tulang Yosef. Karena Yosef telah mengatakan suatu. Supaya keturunannya bersumpah. Kamu satu kali nanti akan keluar dari Misraim. Dari Mesir. Kamu jangan lupa membawa tulang-tulangmu. Ya. Nah itu dibawa. Dan dikuburkan di mana? Ternyata dikuburkan itu. Ada dikuburkan di tempat di mana Yaakob membeli anah. Ya. Dengan seratus kesita atau seratus perak. Dari Hemor. Dari anak-anak Hemor. Dari Sikam. Ya. Dibeli di situ. Jadi saat sebidang tanah itu dibeli oleh Yaakob. Di kemudian hari Yosef tulang-tulangnya dikubur di tempat posisi yang sama. Di tempat di mana Yaakob membeli. Ya. Yaakob membeli sebidang tanah itu. Ya. Jadi ini pola ini persis seperti Avraham. Avraham membeli gua Mahpela. Ya. Dan ladang sedikit sekitarnya. Untuk menjadi kuburan bagi Avraham. Kemudian Sarah. Kemudian Yisak. Ripkah. Dan kemudian. Siapa lagi yang dikubur di sana? Yaakob. Dan Leah. Ya. Jadi ada enam yang dikuburkan di sana. Yang dicatat. Ya. Jadi. Rizipnya sama. Avraham membeli. Yaakob juga membeli. Saya bisa lihat. Dan Yaakob membeli tempat itu. Dan di kemudian hari. Tulang-tulang Yosef diletakkan di sana. Dikuburkan di sana. Ya. Dan kita kemarin sudah mempelajari mengapa Yosef. Karena Yosef menerima hak kesulungan. Ya. Yang diturunkan dari Yaakob. Sebetulnya Ruben. Tapi Ruben berkuat kenajisan. Mencemarkan tempat tidur ayahnya. Dan sedangkan Ruben sendiri adalah anak pertama dari Leah. Ya. Karena anak pertama Leah. Maka. Begitu dia dicabut. Maka hak kesulungan diberikan kepada anak pertama daripada Rahel. Ya. Yaitu Yosef. Ya. Jadi itulah sebabnya Yosef menerima hak kesulungan itu. Nah dari sini kita bisa melihat. Dimakamkan di mana? Di Sukkot. Tempat itu namanya Sikem. Tapi diganti menjadi Sukkot oleh Yaakob. Dan ini merupakan titik profesi yang luar biasa. Saya bisa lihat. Yosef yang adalah mempunyai hak kesulungan. Dimakamkan di Sukkot. Itu bermakna sebagai Yeshua Hamasyah. Memerintah saat Sukkot. Nah Yeshua Hamasyah adalah yang sulung. Dari segala-galanya. Dan dia memerintah sepenuhnya di Sukkot. Karena tempat itu sudah dibeli. Bukan dipinjamkan atau bukan disewakan kepada Yaakob. Tapi dibeli. Jadi dia punya hak penuh. Untuk berkuasa di sebidang tanah itu. Dan tempat itu namanya Sukkot. Dan kita tahu Sukkot itu adalah representasi dari kerajaan seribu tahun. Sudah bisa lihat. Peristiwa ini bisa menjangkau ribuan tahun. Bahkan sampai hari ini pun belum terjadi saudara. Belum terjadi. Tapi pengertiannya saudara dan saya sudah mendapatkannya. Luar biasa. That's it. Dan kemudian juga berarti off itu berarti behind. Atau di belakang. Apa yang di belakang daripada Sukkot. Yaitu kerajaan seribu tahun. Tidak lain adalah masa kejatuhan manusia yang diawali oleh Adam dan Hawa. Dan totalnya adalah enam ribu tahun. Sudah bisa lihat. Hari ini tahun berapa? Dua ribu dua empat. Sudah selesai enam ribu tahun? Belum. Karena hitungannya dari tahun kematian Yeshua. Sudah bisa paham. Jadi kita belum menyelesaikan enam ribu tahun. Hampir. Hampir. Kurang enam tahun. Sudah bisa lihat. Jadi ini suatu pattern yang sangat dasyat luar biasa. Nah kemudian. Kita akan perhatikan yang selanjutnya. Tadi saya ukapkan mengenai seratus kesita. Sekarang mengenai El Elohe Israel. El Elohe Israel ini artinya adalah. Elohim Israel adalah El. Adalah El. Siapa dia El? Tidak lain adalah yang dimaksud. Elohim Israel adalah Yahweh itu sendiri. Yahweh itu sendiri. Nah kita akan perhatikan. Di dalam kejadian. 3 ayat 19-20. Dikatakan kemudian ia membeli dari orang Hemo. Ayah Sikem. Sebidang tanah. Dari ladang tempat ia memasang kemaya dengan harga seratus kesita. Membeli ya. Kemudian setelah membeli. 20 dikatakan ia yaitu Yaakov mendirikan sebuah medzbah. Ya mendirikan sebuah medzbah. Dan menyebutnya. Jadi medzbah itu dikasih nama. Elohim Yisrael adalah Elohim. Saya bisa lihat. Jadi dia mendirikan medzbah itu di tanah yang sah. Nah dengan membeli sebidang tanah maka apa yang bisa didapat dengan membeli sebidang tanah? Yaitu memiliki hak seratus persen. Betul kan? Dengan membeli sebidang tanah kan punya hak seratus persen. Abraham dengan membeli guam matela dia mempunyai hak seratus persen. Tidak boleh ada yang dikubur di sana. Kecuali keluarganya. Betul kan? Jadi dia punya hak seratus persen. Dengan mendirikan. Dengan membeli. Ya. Dengan membeli tanah itu dia punya hak seratus persen. Dan dengan hak seratus persen itu dia boleh berbuat apa saja. Yang dibuat oleh Yaakob adalah mendirikan medzbah. Dan medzbah itu diberi nama disebut sebagai Elohim Yisrael. Iyalah Elohim. El Elohe Yisrael. Ya. Jadi dikasih nama medzbah itu. Di tempat itu. Di titik itu. Di tanah itu yang dibeli dengan seratus kesita. Seratus uang perak. Ya. Jadi disitulah dia memiliki hak seratus persen. Hak seratus persen. Untuk dia boleh bergerak apapun. Dia boleh melakukan apapun. Ya. Nah. Kapan kah Elohim mempunyai hak seratus persen atas bumi ini? Jawabannya adalah. Apapun kah Elohim. Kerajaan seribu tahun. Kerajaan seribu tahun. Kan seribu tahun. Kerajaan seribu tahun. Dalam kerajaan seribu tahun. Itulah hak seratus persen. Yang seratus persen adalah hak daripada Bapak Yahweh. Di dalam Yesua Amasya. Ayatnya ada di dalam Zakaria 14 ayat 9. Silahkan berterima. Kejadian 33 ayat 16 sampai 20. 19. Kemudian ia membeli dari orang Hemor. Oh mohon maaf. Zakaria. Oh Zakaria 14 ayat 9. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Haleluya. Terima kasih. Silahkan lihat pada hari itu. Pada hari apa? Yaitu pada saat pemerintahan Yesua Hamasya. Dalam kerajaan seribu tahun. Tapi ingat. Saat ini masih dalam kitab Tanak Zakaria. Karena itu yang dipakai adalah Yahweh. Silahkan bisa lihat. Bukan Yesua. Yesua namanya belum dimunculkan. Yaitu nanti diberitakan di Matius. Ya Lukas. Yang diberitakan oleh Gabriel. Kepada siapa? Kepada Miriam. Kepada Yosef. Nama anak itu adalah Yesua. Bisa lihat. Jadi pada hari itu. Pada hari apa? Pada hari dimana dia memerintah dalam kerajaan seribu tahun. Siapa yang memerintah? Yaitu Yahweh. Di dalam Yesua Hamasya. Nah itu dia saudara. Akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ayat ini belum tergenapi saudara. 6.000 tahun belum satu pun tergenapi. Tapi nanti dalam kerajaan seribu tahun. Tidak lama lagi. 6 tahun lagi saudara. Tergenapi. Jadi katakan. Yahweh lah satu-satunya. Dan namanya pun satu. Hari ini ya. Ada Allah. Ada Sinto. Ada. Sapa itu namanya. Wan Kim. Ya. Ada Buddha. Ada macam-macam. Ada Yahweh. Ya kan. Macam-macam. Tidak satu-satunya. Yahweh tidak satu-satunya. Karena orang-orang masih punya kemampuan untuk memilih dewa-dewa asing. Tetapi saat dalam kerajaan seribu tahun. Oh jangan macam-macam saudara. Yahweh lah satu-satunya. Kalau ada yang berani. Memunculkan dewa-dewa asing. Saat dalam kerajaan seribu tahun. Saudara tahu. Akibatnya apa? Dikepro. Ya. Dikepro. Ya itu jawabannya. Ya. Itu akibatnya. Dia mati. Tidak mencapai seratus tahun. Yahweh lah satu-satunya. Dan namanya pun satu. Tidak ada yang lain saudara. Tidak ada namanya Tuhan huruf besar semua. T-nya huruf besar. Sisanya huruf kecil semua. Tidak ada itu. A-lah huruf besar semua. A-nya saja yang besar. Sisanya kecil semua. Tidak ada itu. Saudara bisa lihat. Yahweh lah satu-satunya. Dan namanya pun satu. Ya. L-A-I harus disingkirkan. Betul kan? Ya. Karena salah konsep semua kan? Ya. Jadi kita harus paham dalam hal itu. Saudara bisa lihat ya. Pengajaran kerajaan damai seribu tahun adalah kerajaan Israel. Saya baru reposting kembali di dalam channel Pelayanan Menorah ini. Pengajaran only. Ya. Pengajaran only. Soalnya bisa perhatikan di sana. Nah. Perhatikan ayat di dalam Wahyu 19 ayat 15 dan Wahyu 2 ayat 27. Ya. Silahkan berhubungan. Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilang pedang tajam untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dia akan memeras anggur dalam kilang anggur murka dan amarah Elohim penguasa semesta. Wahyu 2 ayat 27. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi seperti yang telah aku terima dari Bapakku. Dan mereka akan diremukan seperti bejana tanah liat. Ya. Terima kasih. Jadi ini adalah hak 100% pemerintahan Yahweh di dalam Yesuah Hamasyah dalam kerajaan seribu tahun. Karena itu gambarannya adalah di mana Yaakob mendirikan medzbah di atas sepidang tanah yang telah dibeli. Dengan harga 100 kesita dan dia memberikan medzbah dan menyebut. Atas tanah itu Elohim Yisrael ialah Elohim. Yang berkuasa penuh atas bidang tanah itu. Sudah paham ya. Inilah berbicara mengenai kerajaan seribu tahun. Yang berikutnya. Dinah. Kejadian 34 ayat yang pertama. Dinah anak perempuan Leah yang dilahirkan bagi Yaakob pergi untuk mengunjungi anak-anak perempuan dan negeri itu. Siapa yang tahu arti dinah? Tidak ada? Dinah itu arti. Elohim yang menghakimi. Elohim akan menghakimi. God will judge. Elohim akan menghakimi. Ya. Elohim akan menghakimi. Pertanyaannya adalah siapakah hakim itu? Ya. Siapakah hakim itu? Yaitu Elohim. Siapakah Elohim yang mana? Tidak lain adalah kita buka ayatnya di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 4. Silahkan berhati-hati. Yesaya 11 ayat 1. Dan sebuah cabang akan muncul dari batang isai. Dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah. Dua. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan kekuatan. Roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Tiga. Sehingga melegakan dia dalam takut akan Yahweh. Maka dia tidak menghakimi dengan penglihatan matanya. Dan tidak mengambil keputusan dengan pendengaran telinganya. Empat. Namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran. Dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya. Dan dengan nafas bibirnya dia akan membunuh orang fasik. Ya. Terima kasih. Saya perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan bahwa. Namun dia akan menghakimi. Orang-orang lemah dalam kebenaran. Saya tahu ayat ini. Saya kembali ke atas sebentar. Ayat ini bicara mengenai siapa? Yeshua. Yeshua. Pasti. Saya bisa lihat. Akan muncul dari batang Isai sebuah tunas. Tunas. Yang aparnya akan berbuah. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Ada tujuh roh. Namanya roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh pengenalan, dan roh takut akan Yahweh. Ada tujuh. Dan ini cocok dengan apa yang dilihat oleh Yohanan. Di dalam wahyu. Ada tujuh roh Yahweh. Bukan roh Yahweh itu ada tiba-tiba di tujuh. Tidak. Tidak. Tidak setuju dimensi. So, bisa lihat. Inilah Yeshua Hamasyah. Pertanyaannya adalah, ayat 4 ini sudah tergenapi apa belum? Namun dia akan menghakimi orang-orang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil. Bagi orang-orang yang rendah hati di bumi dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya. Rapas bibirnya akan membunuh orang fasik. Itulah telah dikenapi belum? Belum sekarang. Belum. Belum. Tapi profesinya sudah ada sejak 2.800 tahun yang lalu. Sudah dikatakan. Nah, Yesaya hidup sekitar 700-800 tahun sebelum Yeshua Hamasyah. Tahun sekarang, maka sekitar 2.700 sampai 2.800 tahun yang lalu. Ayat ini belum pernah tergenapi sampai detik ini. Dan akan tergenapi tidak lama lagi. Jadi belum tergenapi. Kapan dikenapinya? Ya, kapan dikenapinya? Ya, kita sudah tahu. Yaitu pada saat kerajaan damai. Seribu tahun. Yang adalah kerajaan Israel. Dia, Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah, akan menghakimi. Betul kan? Ya, tapi sebelumnya dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya. Yaitu masa anti-Hamasyah. Anti-Hamasyah. Dengan nafas bibirnya, dia akan membunuh orang fasik. Itu adalah masa anti-Hamasyah. Soalnya bisa lihat? Ya, soalnya bisa lihat stereogram spiritualnya. Spiritual stereogramnya. Satu ayat mempunyai dua fase. Ya. Jadi kita bisa melihat. Jadi ini belum tergenapi. Belum tergenapi. Ya. Ini mengenai, kita sedang bicara mengenai dinah. Yang artinya adalah Elohim yang menghakimi. Ya, Elohim yang menghakimi. Nah. Di peristiwa selanjutnya. Itu ayat pertama daripada kejadian 34. Di ayat yang kedua, dikatakan bahwa Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Melihat dan melarikannya, melarikan dinah, lalu memperkosanya. Ya, tadi kita sudah bicara mengenai diperkosanya. Ya, tadi kita sudah bicara mengenai dinah. Apa arti kata dinah? Sekarang dinahnya diperkosa. Ya, dinahnya diperkosa. Nah, kalau kita lihat pengertian ini. Diperkosa itu diapakan? Diperkosa itu ada dua hal. Yang pertama adalah haknya diambil atau dirampas. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam Matius 21 ayat 37 sampai 39. Inilah diperkosa. Silahkan berkata. Matius 21 ayat 37. Akhirnya, ia mengutus anaknya kepada mereka sambil berkata, Mereka akan menghormati anakku. 38. Namun ketika para penggarap itu melihat anaknya, berkatalah mereka di antara mereka sendiri, Inilah ahli warisnya. Ayo, mari kita membunuhnya dan merampas warisannya. 39. Mereka menangkapnya, lalu mencapakannya keluar kebun anggur, dan membunuhnya. Ya, saya bisa melihat. Terima kasih. Saya bisa melihat. Jadi, Tuhan itu mengutus anaknya dengan harapan penggarap-penggarap itu menghormati anaknya. Akan tetapi apa yang terjadi? Begitu anaknya itu tiba di kebun itu, penggarap itu mengatakan, Ini ahli warisnya, kita bunuh saja. Dan kita rampas warisnya. Ini memperkosa. Ini memperkosa. Kemudian betul-betul dibunuh dan dicampakkan keluar dari kebun anggur. Diperkosa. Ya, ini makna diperkosa. Yang kedua, mana diperkosa adalah diperkirkan menurut saudara? Ditindas, Pak. Ya, sama. Maknanya diambil, dirampas. Yang kedua adalah di telanjang. Ketelanjangan. Ya, soalnya perhatikan. Kejadian 3 ayat 10. Silahkan berajar, berterima. Bisa baca terik. Kejadian 3 ayat 10. Ada menjawab, Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku merasa takut, karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi. Ya, inilah perlakuan setan yang membuat manusia telanjang. Dengan kata lain, manusia diperkosa setan. Bisa lihat. Dan kemudian, Yeshua pun ditelanjangi saat disalibkan. Karena Yeshua adalah Adam yang kedua. Jadi, dia dipermalukan, ditelanjangi. Karena itu, saat SMP, saudara, saya sudah pernah mendengar ini, saudara, bahwa saat itu, ada teman yang mengatakan, SMP, SMP menguang sekitar berapa tahun ya? 40 tahun yang lalu, saudara. Dia ngomong sesuatu, tapi saya belum, ya belum berkembang, saudara ya. Belum sampai 40 tahun yang lalu, ya masih lama, saudara. Ya, seperti sekarang. Tapi 40 tahun yang lalu, 40, ya 40 tahun yang lalu, 40, 45 tahun yang lalu, itu ada orang yang, teman saya mengatakan begini, dia masih pakai kata Yunani ya, tapi saya langsung transfer ke Yeshua yang benar. Kata-kata Yeshua itu di, ano loh, telanjang. Saya berkata, kamu tahu, aku ingin tahu ayatnya. Ayatnya ada di Matthew 27, ayat 55 sampai 56. Saya coba cari. Mana kelihatan? Tapi dia menjelaskan. Kita baca terlebih dahulu. Matthew 27, 55 sampai di mana? Matthew 27, ayat 55. Dan di sana ada banyak wanita, yang melihat dari kejauhan, yaitu mereka yang telah mengikuti Yeshua, dari Galilea, sambil melayani kepadanya. 56, di antara mereka ada Maria Magdalena, dan Maria, ibu Jakobus, dan Yoses, dan ibu anak-anak Zebedius. Ya, terima kasih. Jadi yang paling mendekati Yeshua saat disalib itu siapa? Siapa yang paling mendekati? Paling dekat posisinya? Siapa yang paling dekat? Yohanes, Pak. Betul, Yohanes. Yang kedua? Maria. Maria. Maria, ibunya. Maria, ibunya. Karena, buktinya ada, yaitu saat Yeshua mengatakan apa? Anak, inilah ibuku. Anak, inilah ibuku. Jadi, saat itu hanya dua orang ini saja yang dekat dengan Yeshua saat di posisi dia disalib. Sangat dekat. Karena itu Yeshua mengatakan, anak, terimalah ibumu, ibu inilah anakmu. Ya, saat itu seperti itu. Dan sejak itu dikatakan, bahwa Miriam tinggal di rumah Yohanan. Yohanan diangkat oleh Yeshua sebagai pengganti, sebagai pengganti posisi Yeshua yang memperhatikan Miriam saat itu. Seolah paham ya? Jadi dua. Nah, sisanya bagaimana? Ayat itu mengatakan. Kenapa? Jadi, menjadi tulang punggung. Ya, jadi, yang handle begitu ya. Kehidupan Miriam. Dan itu terbukti dari mana? Terbukti dari, kalau nggak salah, ada di dalam satu Yohanes tiga. Mohon maaf, tiga Yohanes satu. Ya, dalam kitab Yohanes yang ketiga, yang ayat yang pertama itu dikatakan, dia menuliskan kepada Miriam. Ya, seorang tahu, mengapa perempuan-perempuan itu melihat dari jauh? Inilah alasan teman saya, kasih tahu sama saya, 45 tahun yang lalu. Itulah sebabnya, karena apa? Yeshua ditelanjang. Mereka lihatnya dari jauh. Ya, saat itu memang, pengertian saya masih kecil sekali. Sangat kecil sekali. Sedikit sekali. Tapi hari ini kita bisa membuktikan dengan peristiwa telanjangnya Adam. gara-gara dia makan buah pengetahuan beda jauh. Kalau tahu, kalau ada orang yang punya ilmu, ilmu terawang, ada yang punya di sini? ada yang punya bertobatau, saudara. Ya, kalau ada yang punya ilmu terawang, dan biasanya itu para dukun, itu saat misalnya mau menyantet, dia akan melihat orang yang mau disantet. Kan dia terima order dulu. Pak, tolong santet orang ini. Begitu kan ya. kemudian, oke, ya, persyaratannya dikasih tahu, kuaci, lima biji, seperti itu. Iya kan? Biting selilit, tahu biting selilit. Ya, tusuk gigi. Ya, atau dua biji. Iya kan? Ini mau nyantet atau mau tusuk gigi. Oke, kira-kira seperti itu. Saya bisa bantu para santet. Nah, saya perhatikan, orang itu bisa melihat targetnya. Orang itu bisa lihat dengan kekuatan setan. Dan kalau orang yang mau disantet itu ada nama Yeshua, ia diselubung dengan cahaya. Betul ya? Itu sering gitu. Salah satunya si Mukendi itu, yang saya pernah baca itu. Dia mau lihat itu, dia ada selubung. Ya, sering kali. Itu banyak kok kesaksian di Youtube-Youtube itu. Mau nyantet, kok kelihatannya ada selubung. Tengih, seperti itu. Begitu di santet, mendal. Kembali. Iya kan? saya kasih tahu. Iya betul kan? Itu saya sudah berikan pengajaran itu di, kalau nggak salah, kayak namanya, saya jubah darah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya, ada hubungannya di situ. Ya, nah, dan ini dikonfirmasi di dalam kitab Wahyu Fatsal pertama, kedua, Wahyu Fatsal dua, dan tiga. Coba saya cari di salah satu tujuh jemaat. Di situ dikatakan bahwa kamu harus membeli supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Sudah bisa lihat ya, itu ayatnya di sana. Berarti, berarti, orang yang di luar Yeshua, itu telanjang. Bukankah saya pakai baju? Bukan gitu maksudnya, di dalam alam spiritual, para dukun ini melihat, orang-orang yang di luar Yeshua, itu mereka melihat ketelanjangan. Mereka bisa dilihat telanjang. Tapi, kalau saudara dan saya di dalam Yeshua, itu ada jubah. Tidak kelihatan, tidak kelihatan, ada suhubung. Jadi, dia tidak bisa melihat ketelanjangan. Sudah bisa lihat ini, hubungannya. Jadi, pemerkosaan itu hubungannya dengan ketelanjangan. Jadi, manusia yang telanjang, yang di luar Yeshua, itu sebetulnya mereka dikuasai dosa, dikuasai setan, dan mereka telanjang karena diperkosa setan. Sudah bisa lihat. Ya, paham ya? Ya, jadi saya paham akan hal itu. Jadi, Yeshua, itu ditelanjangi saat dia disalitkan. Dipermalukan habis-habisan, ditelanjangi. Ya, dan inilah merupakan representasi daripada dinah yang diperkosa. Kalau kita lihat urut-urutannya, maka kita bisa melihat di sini, sudah. Dinah yang diperkosa adalah Yeshua yang disalitkan. Dan kemudian, arti kata dinah itu sendiri, yaitu Elohim yang menghakimi akan menggenapinya, yaitu pada saat kerajaan seribu seribu tahun. Ya, kerajaan seribu tahun. Ya, ini ada yang mendapatkan, yaitu soal ketelanjangan itu di dalam jemaat Laudekia, Wahyu 3, ayat 18, sudah bisa baca sendiri. Ya, sudah bisa lihat. jadi ini suatu kisah yang luar biasa. Dinah diperkosa adalah Yeshua Hamasiyah, gambaran daripada Yeshua Hamasiyah yang dipermalukan, disalit. Ya kan, sedangkan dinah itu sendiri mempunyai makna Elohim yang menghakimi. Elohim lah hakim. Tidak lain adalah Yeshua Hamasiyah yang akan memerita dalam kerajaan seribu tahun. Jadi, bisa lihat dari timeline-nya. Kemudian, yang berikut. Yaitu kejadian 39, ayat 9-10. Siasat satan untuk mengkontaminasi. Ya, kita akan baca lagi. Yaitu dalam kejadian 34, ayat 8, 9, 10, 20, dan 21. Silahkan, bergerak. Kejadian 34, ayat 8. Berbicara lah hemor kepada mereka Sihem anakku hatinya telah terpikat kepada anakmu. Kiranya engkau memberikannya sebagai istri bagi anakku. Dan, 9, dan biarlah diantara kita saling menikahkan. Kamu memberikan kepada kami anak-anak perempuanmu dan kamu mengambil anak-anak perempuan kami. 10, dan tinggallah bersama kami karena negeri ini terbuka untukmu. Menetaplah dan kelilingilah dan milikilah itu. 20, kemudian masuklah hemor dan Sihem ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada pria-pria dari kota mereka. 21, orang-orang ini cinta damai sama dengan kita. Maka, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan biarlah mereka menjalaninya dan lihatlah negeri ini terbuka luas untuk mereka. Biarlah kita mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri bagi kita dan anak-anak perempuan kita berikan kepada mereka. Ya, terima kasih. Perhatikan kata saling menikahkan. Ini bicara mengenai apa kira-kira? Bicara mengenai apa? Saling. Kawin campur, Pak. Kawin campur. Kawin campur, Pak. Perjanjian. Ini bicara mengenai kompromi. dunia ini selalu menawarkan kompromi. Saya bisa lihat. Dunia selalu menawarkan kompromi. Kompromise. Dan kompromi ini telah dipakai oleh Satan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9. Silahkan, Pak. Matius 4 ayat 8 Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. 9 Dan dia berkata kepadanya Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Satan berusaha untuk mengkompromi dengan cara strategi kompromi ini. Betul kan? Ya kan? Ini kan kita bisa lihat di banyak hal. Yesu aja diajak kompromi. Aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau sujud bersembah sujud kepadamu. Kompromi. Diajak kompromi. Dunia selalu membuat kompromi. Dan cara ini untuk menarik manusia manusia Allahim syatuf dengan kompromi. Apa antidotnya kompromi? Oh ya antidotnya. Penawar. Apa antidotnya kompromi? Ada tertulis. Ada tertulis. Apa lagi? Ketaatan, Pak. Ketaatan. Apa lagi? Bertobat, Pak. Bertobat. Firman Elohim, Pak. Firman Elohim. Bagi sepandiri. Persetujuan. Apa antidot atau penawar racun? Menolak. Menolak. Cara Yesua. Cara Yesua. Perdamaian, Pak. Perdamaian. Semuanya bisa di semuanya bisa disimpulkan tidak salah, tidak salah. Perjawaban seorang tidak salah. Semua bisa disimpulkan dengan satu kata yaitu disunat. 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 Ini tidak kompon. Harus dilepaskan, harus dipotong, harus dipisahkan. Harus disunat. Dibrit milah. Disunat. Ini antidot. Ini penawar. Ini pengambil racun daripada komponi. kita baca di dalam kejadian 34 ayat 15 16 17. Silahkan. Kejadian 34 ayat 15 Hanya dengan inilah kami akan mengizinkanmu apabila kamu menjadi sama seperti kami dengan cara setiap laki-laki di antaramu harus disunat 16 maka kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada kamu dan anak-anak perempuanmu akan kami ambil dan kami akan tinggal bersamamu dan kita akan menjadi satu bangsa 17 tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami untuk disunat maka kami akan pergi membawa anak perempuan kami. Terima kasih. Sobisa lihat? Jadi untuk menghancurkan kontaminasi dari satan harus disunat. Harus. Ini wajib. harus dipotong harus dipisahkan. Tidak ada digandeng itu tidak ada. Itu kontaminasi ketularan. Harus dipotong. Yeshua mengatakan aku datang ke dalam dunia dengan membawa pedang. Pedang. Zayin. Pedang itu untuk apa? Untuk motong. Untuk menyunat. Setelah bisa lihat. Yeshua datang untuk memisahkan. Ayatnya dimana? Siapa yang bisa cari? Detek saja. Saya mengatakan disini. Setelah bisa lihat ini cara untuk menghancurkan kontaminasi. Harus dipotong. Harus silakan baca di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. terima kasih. Terima kasih untuk Pratuk Rizko yang memberikan Matius 10 ayat 34 sampai 35. Yisro datang dengan membawa pedang, pemisah. Dalam Roma dikatakan Rabi Saur, Rasul Paul katakan janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Ini sunat. tapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, supaya apa? Saudara dan saya dapat kenal kehendak Elohim yang baik, berkenan, dan sempurna. Ini levelnya. Ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Harus dilatih dari yang baik dulu. Kemudian ditingkatkan menjadi yang berkenan, dan kemudian yang sempurna. Sempurna ini apa artinya? sempurna itu adalah match, cocok, klop. Sempurna di sini itu artinya saudara pasti punya kunci ya, kunci rumah. Betul kan? Kunci rumah atau kode password. Kalau saudara masukkan pin number saudara, nggak cocok. Nah, keluar saudara. Betul kan? Aksesnya. Saudara salah kunci masukkan itu nggak cocok. Sempurna itu match. cocok dengan apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Tapi tidak keluar dari prinsip dafar Elohim. Ini yang penting saudara. Karena setiap saudara dan saya mempunyai match yang berbeda-beda. Situasi saudara beda dengan saya. Situasi saudara beda dengan yang lain. Tapi situasi saudara yang tidak keluar dari kendak Yahweh Elohim harus match dengan hatinya Bapak Yahweh. yang baik kemudian yang berkenan dan yang sempurna. Latihannya dari baik dulu. Kemudian ditingkatkan. Ini berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Berkenan. Oke. Kemudian ditingkatkan. Menjadi sempurna. Engkau tidak lagi aku sebut sebagai hamba. Hamba. Tetapi aku sebut kamu sebagai sahabat. Sahabat. Karena apa? Karena sahabat kamu. Saya bisa lihat match dengan rencana Elohim. Eh bukan satu kebetulan tiba-tiba Ibu Adasa Fang Fang sebenarnya dia enggak tahu persiapan saya sebetulnya. Dan Ibu Adasa Fang Fang digerakkan untuk memberikan pujian yang ini pujian kuno sekali. Kutau Yahweh pasti buka jalan. Iya kan? Kalau ku hidup suci tidak turu dunia. Ini kan tidak kompromi saudara. Ini kan sunat. Paham ya? Luar biasa kan? Jadi harus dipotong. Harus disunat. Tidak ada kompromi dengan dunia. Nah pemerintahan dunia ini pemerintahan satan akan disunat. Artinya apa? Artinya? Dipotong Masa kuasa masa kuasa daripada enam-enam dipotong satan. Ya jadi masa pemerintahan satan ya terima kasih untuk jawaban-jawabannya masa pemerintahan satan akan disunat. Satan ini dalam peristiwa ini diceritakan sebagai hemor dan sikem. Masa kekuasaan hemor dan sikem harus disunat. Artinya kapan? Yang dimaksud disini adalah perhatikan terlebih dahulu Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. siapkan berdoa. Wahyu 19 ayat 11 Dan aku melihat Syamaim yang terbuka dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran 12 Dan matanya seperti nyala api dan di atas kepalanya ada banyak makota yang mempunyai suatu nama yang tertulis yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri 13 Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah dan namanya disebut Firman Elohim 14 Dan bala tentara disyamai mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih 15 Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi dan dia akan memeras di pemerasan anggur anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta Ya terima kasih Saya perhatikan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam dan dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa ini berbicara mengenai siapa? Yeshua Hamasyia kapan waktunya? yang lain adalah Armageddon masa satan berkuasa yang diwakili dalam peristiwa ini adalah Hemor dan Sikem di Sunat selesai 6.000 tahun di Sunat saya bisa paham? karena tidak boleh masuk di dalam pemerintahan daripada Yeshua Hamasyia ada unsur satan satan dibelenggu selama seribu tahun dan daging ditekan saat itu Sunat saya bisa lihat Hemor dan Sikem disunat sudah paham? kemudian pertanyaannya adalah kapan disunatnya Hemor dan Sikem ini kodenya ada pada Simeon dan Levi pada Simeon dan Levi kita akan masuk yaitu mengenai Simeon dan Levi kejadian 34 ayat 22 sampai 26 jadi kita sudah baca 22 sampai 24 dan kemudian ayat 28 dikatakan bahwa saya akan bacakan pada hari ketiga ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan dua orang anak Yaakob Simeon dan Levi kakak kakak Dina ya perhatikan kita hanya fokus di dua orang anak Yaakob yaitu Simeon dan Levi kita fokus di sini saya ada pertanyaan berapakah kakak kandung Dina berapa 12 10 6 6 3 kakak kandung yang lain bukan kandung 6 6 6 kakak kandungnya 6 dia nomor nomor 5 6 kakak kandungnya itu 6 saudara Ruben Simeon Lewi Yehuda Isakar Sebulon 6 saudara jadi anaknya Leah itu berapa 8 7 7 7 7 7 anaknya Leah itu sudah lihat ya ini family 3 nya ini loh Silpa itu punya adalah pembantunya si Leah dia memberikan kontribusi dua lagi Gad dan Asher sedangkan Rachel punya dua Yosef Benyamin dia punya pembantu ya Bilha Bilha memberikan kontribusi dua lagi Dan dan Naftali saya bisa lihat dimana dinahnya dinah itu lahir yang paling buncit yang paling kecil saya bisa lihat ya jadi kakaknya itu 7 eh mohon maaf kakaknya itu 6 bersalah dengan dia 7 ya jadi Leah itu punya anak 7 saudara kakaknya itu 6 pertanyaan berikutnya berapakah yang membunuh semua anak laki-laki di kota Shiken berapa yang membunuh 2 hanya 2 saudara mana lainnya sebisa lihat mana lainnya yang bunuh semua laki-laki di kota Shiken saudara bayangin habis disunat semua anak laki-orang laki-laki ya kan pasti lumpuh sudah disunat bukan lumpuh kakinya gak bergerak saudara ya gak mampu saudara untuk perang Simeon dan Lewi bergerak hanya 2 orang ini saja yang bergerak dan membunuh semua laki-laki di Shiken untung perempuannya gak seperti zaman sekarang perempuan-perempuan sekarang bisa taekwondo bisa karate iya kan perempuan-perempuan sekarang bisa boxer boxing saat itu gak ada yang bisa laki-laki doang saudara ya jadi perempuan lemah gak sekuat hari ini karena hari ini banyak suplemennya iya kan banyak makan suplemen jadi perempuan lebih kuat dari laki-laki itu sekarang tapi saat itu tidak jadi pada saat setelah 3 hari disunat ya saudara bisa membayangkan sendiri saudara tiba-tiba hanya cukup 2 orang cukup 2 orang membantai 1 kota cukup saudara ya pada bahasa Portugalnya itu melungker semua tau melungker ya pada melungker semua dibantai masuk di setiap rumah ya gak pake digedor lagi ditandang pintunya diliat diliat pokoknya ada laki-laki melungker tau ya melungker saya gak tau bahasa Indonesia melungker melungker itu apa melungker enak sih tidak bergulung tidak bergulung tidak bergulung ya orang saudara cari sendiri lah di google melungker itu apalah nah itu dibantai saudara gak berjuli itu orangnya orang yang penjaganya super kuat tentara yang super kuat super elit gak berjuli bisa perang gak bisa perang pada disunat melungker semua bantai semua mati semua ya ya ini berjumpa kasih tau melungker itu memutar enggak enggak juga bukan memutar ya bukan memutar melungker posisi tidur karena kesakitan karena kesakitan posisi tidur tapi kesakitannya itu membungkuk-bungkuk gitu saudara ya itu dibantai semua meringkuk Pak Yosef ya meringkuk huruf C melungker pokoknya dilihat oh ini melungker dihajar dengan pedang disayin semua ya sebelumnya sudah disayin kesakitan sekarang disayin betulan saudara makanya itu ya baca firman itu ada ada seni seni lucunya saudara ya seni lucunya gak apa sih ini keunikan memang ceritanya begitu saudara mau gimana lagi unik saudara ya jadi kalau membaca itu jangan monoton gitu loh kayak orang gremeng habis gitu kayak orang apa itu namanya kayak orang ada misa misanya si apa itu namanya yang kepala apa itu namanya topi minyak ikan itu misa kayak gitu ngentuk saudara baca kayak gitu ngentuk ya kitab suci kita itu dahsyat dinamik dinamika punya dinamika jadi kalau baca itu jangan baca begitu aja ngentuk memang itu obat tidur saudara bisa tidur jadi baca itu ada dinamikanya baca sambil dipikirin sambil dibayangkan saudara ada disitu rasanya bagaimana coba bayangin aja kelihatan orang habis disunat habis disitu dibunuh lagi wah sial banget itu saya bilang ya kan sial banget itu saudara udah disakitin betul-betul disakitin dimatiin sekali jadi ada dinamikanya gitu saudara yang baca itu bukan cuman ini bapak budi itu bapak budi ini bapak budi makan ayam ibu budi makan kambing misalnya seperti itu dia ada seperti itu saudara oke ya ini saya gak gak ngata-ngatain yang ada namanya budi ya bukan ya tapi itu itu biasanya kan anak SD itu kan ya kita semua SD itu kan selalu bukunya pakai buku budi seperti itu saya gak tau nih ya kan ini ada ada guru les guru les ini saya gak ngerti ini ketawa-ketawa apa memang masih pakai buku bapak budi dan ibu budi saya juga tidak tau ya tapi dalam dalam arti sudah bisa lihat ya membaca itu jangan kayak gitu ngantuk ya jadi baca itu ada dinamikanya perhatikan kira-kira dibayangkan pakai kan saya sudah ajarkan sama saudara yaitu dengan menggunakan apa itu namanya VR virtual reality ya kan digabung dengan time travel udah baca merasanya bagaimana perasaannya bagaimana sudut pandangnya bagaimana itu caranya itu gitu saudara ya jadi hidup gitu loh ya jadi kita bisa melihat ya nah ini yang dilakukan oleh Simeon dan Levi dua orangnya hanya dua orang bawa pedang orang pada melongkar diajak semua mati semua ya nah dimana yang lain dimana yang lain nah ini dia ini ada rahasianya saudara ya ini ada rahasianya ini berbicara mengenai event ya future event future event untuk Simeon dan Levi apa future event apa future eventnya apa future event daripada Simeon dan Levi apa future eventnya itu ditentukan saat hampir kematian daripada Yaakuf nah saudara terlewatkan apa yang dilakukan oleh Yaakuf sebelum dia mati yaitu ya itu ya itu dari anak-anaknya memberkati anak-anaknya ya jadi anak-anaknya semua dipanggil termasuk cucu-cucunya dipanggil satu-satu kemudian di berkati silakaknya ini dia silakaknya saat ketemu panggilan yaitu Simeon dan Levi saudara mungkin selalu miss selalu kelewatan ini cerita ini tapi disini ada rahasia yang super dasyat saat dia ketemu dengan Simeon dan Levi inilah perkataannya yaitu kejadian 49 ayat 5 dan 7 silakan berterima kejadian 49 ayat 5 Simeon dan Levi bersaudara senjata mereka adalah kekerasan 6 biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam kemarahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan dan dalam kemurahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan 7 terkutuklah kemarahan mereka karena sangat ganas dan kesewenangan mereka karena hal itu sangat keras aku akan membagi-bagi mereka diantara Yaakov dan mencerai beraikan mereka diantara Israel iya terima kasih sudah bisa lihat tidak terima berkat tapi terima yang lain diberkati yang dua ini dikutuk saudara karena apa Yaakov masih ingat peristiwa itu kekejamannya ya itu orang-orang yang sedang meluncer dipacung semua ya orang sudah meluncer kesakitan dipacung semua itu di mata Yaakov itu kekejaman saudara ya tidak ada belas kasihan dan tidak ada perlawanan tidak ada perlawanan bagaimana bisa ada perlawanan tidak ada saudara gara-gara itu gara-gara itu saudara mereka bukan terima berkat tapi terima kutuk langsung tidak satu-satu yang disebut Simeon sendiri lewi tidak Yaakov bilang Simeon dan lewi Simeon dan lewi hasil kutukannya itu kalimat terakhir yaitu aku akan membagi-bagi mereka diantara Yaakov dan mencerai beraikan mereka diantara Israel apa yang dikatakan Yaakov kejadian terjadi tidak iya pak Simeon itu sedikit ya sukunya ya dicampur dengan Yehuda oke kemudian lewi saya kurang tahu oke iya jadi Simeon kalau kita lihat di dalam Yosua 19 ayat 9 itu kata kuncinya disana silahkan berterima Yosua 19 ayat 9 warisan bagi suku Simeon adalah berasal dari bagian suku Yehuda karena bagian dari suku Yehuda terlalu banyak bagi mereka karena itulah suku Simeon memiliki warisannya diantara warisan mereka atau Yehuda ya ini untuk Simeon jadi pada saat bagi-bagi tanah perjanjian ternyata suku ini sedikit dan letaknya ada di tengah-tengah paling tidak di daerah kekuasaan daripada Yehuda ini Simeon bagaimana dengan Lewi inilah Lewi kita lihat dulu bagian Lewi ulangan 10 8-9 dan kemudian bilangan 18 ayat 24 silahkan untuk melayaninya dan untuk memberkati dalam namanya sampai hari ini 9 karena itu suku Lewi tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersama saudara-saudaranya Yahweh adalah milik pusakanya seperti yang telah Yahweh Elohimu katakan kepadanya bilangan 18 ayat 24 karena persepuluhan dari Bani Israel yang mereka unjukkan kepada Yahweh sebagai suatu persembahan unjukkan telah aku berikan kepada orang Lewi sebagai warisan karena itu aku telah berfirman kepada mereka di tengah-tengah Bani Israel mereka tidak akan memiliki warisan terima kasih so bisa lihat Simeon warisannya kecil di sekitarnya adalah Yehuda Lewi sama sekali tidak tidak punya tanah maksudnya adalah satu tanah khusus yang besar untuk dia tapi Lewi hanya dikasih tanah penggembalaan perhatikan nanti kita akan sampai di sana itu keindahannya lain lagi ya nanti sabar kita lagi ngomong soal penyunatan yang dibunuh Simeon mengecil dan dia diberi daerah di tengah-tengah Yehuda Lewi sama sekali tidak dikasih sama sekali tidak dikasih tapi Lewi dimiliki oleh Yahweh kenapa Simeon tidak dimiliki oleh Yahweh kenapa ya udah dapet tanah bukan Simeon tidak dimiliki oleh Yahweh karena satu peristiwa yaitu dia kalah dia kalah dengan Lewi Lewi saat dikasih kesempatan siapa berpihak kepadaku Lewi yang maju peristiwa apa itu patung lembu emas patung lembu emas Lewi dia bertindak untuk menjaga kehormatan Yahweh saya bisa lihat senangkan Simeon lenyap begitu saja kita lanjutkan kita perhatikan ini jadi milik pusaka Simeon dan Lewi itu ditelan oleh siapa ditelan oleh oleh Yosef Yehuda kita lihat Simeon ditelan oleh Yehuda kita lihat perhatikan dulu masalah Yehuda Yehuda adalah anak yang keberapa dari 4 betul terima kasih kalau kita ingat angka 4 berarti kita ingat dalet dalet betul betul ya jadi kalau kita ingat angka 4 kita harus ingat dalet dan Yeshua mengatakan akulah pintu jika seorang masuk melalui aku dia akan diselamatkan huruf Yeshua huruf-huruf Yeshua adalah Yot Shin Waw Ayin ada 4 ini bukan kebetulan saudara ini pola ini pattern saudara ini bukan Yesus bukan Yesus bukan Jesus Yeshua jadi pintunya di Yeshua bukan yang lain nama itu penting tidak bisa diubah tidak bisa di translate tidak bisa diganti-ganti harus exactly Yeshua Yot Shin Waw Ayin 4 jadi ada hubungannya kenapa hurufnya 4 karena dia lah pintu Yeshua saya bisa lihat jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Simeon tadi kan daerahnya di daerah Yehuda betul Yehuda ini yang akan menjadi keluar siapa Yeshua ya jadi Simeon itu daerahnya kecil dan dia di sekitar atau dikelilingi atau dikuasai oleh Yehuda ya itu dikuasai oleh Yeshua bagaimana dengan Lewi bagaimana dengan Lewi kan Lewi terserah betul kan Lewi kan hanya mendapatkan tanah pengembalaan kalau Simeon kelihatan dari petanya sudah kelihatan dia ada di tengah-tengah Yehuda bagaimana dengan Lewi kenapa Lewi dicaplok dengan Yehuda padahal dia tersebar sudah tahu peristiwanya saudara dengarkan daerah yang saya sampaikan suara ngasah otak semua inilah kunci dimana Lewi dicaplok oleh Yehuda ingat peristiwa ini Matius 2665 silahkan berterima Matius 26 ayat 65 maka Imam Besar itu mengoyakkan jubahnya dan berkata dia telah menghujat mengapa kita masih membutuhkan para saksi lihatlah sekarang kamu telah mendengar hujatannya terima kasih saya bisa melihat saya bisa lihat Lewi yang diwakili oleh Imam Besar saat itu mengoyakkan efot padahal Elohim Yahweh telah berfirman di dalam Torah seorang Imam Besar tidak boleh mengoyakkan pakaian keimamannya tapi saat berhadapan dengan Yeshua koyakkan apa yang terjadi saat dikoyakkan saat dikoyakkan berarti penerus untuk keimaman Lewi berhenti sampai sampai di sana dan digantikan oleh Melchisedek Melchisedek saya sudah berikan pengajarannya di time travel yang ke-14 mengenai Melchisedek saya bisa lihat siapakah Melchisedek di sini di sini kita bisa lihat role peran daripada Yeshua masuk berdasarkan keimaman Melchisedek saya bisa paham begitu Imam Besar ini menyopeh efotnya transfer ke Yeshua dan Yeshua dari suku Yehuda saya bisa lihat jadi dua-duanya baik Simeon dan Lewi ditelan oleh Yehuda yaitu ditelan oleh Yeshua ditelan Lea punya enam anak laki-laki ini merepresentasi daripada enam ribu tahun saya bisa lihat ya karena ada enam ribu tahun sedangkan Simeon dan Lewi merepresentasi dua ribu tahun sejak kematian Yeshua sampai enam tahun ke depan sudah perhatikan betul kan hari ini tidak ada Lewi hari ini pakai sistem Melchisedek Yeshua Simeon juga habis wilayahnya saya bisa lihat di sini ya representasi dari Israel yang sudah tidak punya apa-apa Simeon dan kita bisa lihat dari sini kita bisa memahami Simeon dan Lewi ya dua ribu tahun yang terakhir setelah kematian Yeshua sampai penggendapannya nanti tidak lama lagi itu ditelan oleh Yeshua tidak ada keimamanan Lewi hari ini mereka melakukan ritual di Yerusalem imam-imam Kohen melakukan seperti itu itu tidak sah itu hanya persiapan untuk anti Hamasyah itu tidak sah karena mereka telah menolak sang Mesias yaitu Yeshua Hamasyah mereka sudah dirobek oleh imam besar mereka hampir dua ribu tahun yang lalu mereka bukan orang-orang yang sah mereka hanya dipersiapkan untuk penggenapan final daripada satu masa yaitu masa anti Hamasyah karena nanti yang menjadi imam-imam di dalam kerajaan damai seribu tahun adalah Yosef dengan tubuh kemulia saudara sebut aja nama saudara masing-masing saya juga yang Arpaso sudah bisa lihat ya nah dinah yang artinya Elohim yang menghakimi dia mendapat bagian di dalam kerajaan damai seribu tahun paham disini lalu ini kan lihat mudah sekali kan untuk bisa memahami yang terakhir hari ketiga pedang Simeon dan Levi masih berhubungan dengan sunat perhatikan kejadian 34 ayat 28 pada hari ketiga ya dua anak Yaakov ya pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan dua anak Yaakov yaitu Simeon dan Levi kakak-kakak Dina masing-masing membawa pedang Zayin ya angka tujuh mereka mereka masuk dalam kota itu dengan berani membunuh setiap laki-laki berani ya pada melongkar semua masuk gak berani gak ada yang mengadakan perlawanan saudara pada kesakitan semua bisa lihat ya kalau ada sarung pada sarungan semua saudara saat itu ya kan dibunuh dibantai saat itu nah perhatikan hari ketiga dan membunuh setiap laki-laki ini berbicara mengenai apa berbicara mengenai 1 Korintus 15 ayat 50 dan 2 keva 3 ayat 50 sampai 12 silahkan 1 Korintus 15 ayat 50 dan aku mengatakan hal ini saudara-saudaraku bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim begitu pula kevanaan tidak mewarisi kekekalan 2 Kepa 2 Petrus fasal 3 ayat 10 tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atas yang akan hilang lenyap 11 jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup 12 yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya terima kasih inilah mana daripada hari ketiga yang dihitung dari kematian Yeshua Hamasyah hari ketiga itu akhir dari kerajaan seribu tahun akan disunat saya sudah berikan ini yaitu disain masa yang fana sementara ini karena darah dan daging tidak mewarisi yang kekal masuk Yerusalem yang baru mengenakan tubuh kemuliaan sudah bisa paham disini hari ketiga mereka dibantai semua sudah bisa lihat oleh Zain sudah bisa paham hari ketiga dihitung dari kematian Yeshua Hamasyah 3030 selesai bumi ini akan dibinasakan habis total dengan api dan ini sudah dinubuatkan di dalam Bereshit siapa yang belum mendapatkan pengajaran Bereshit yang super dasyat silahkan mempelajarinya di pelayanan Menora setelah itu masuk di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru fase yang kekal itu bagi yang masuk bagi yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan masuk ke tempat yang kekal juga yaitu lautan hari ini kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa berjaga-jagalah kita sudah di November 2 2024 tidak lama lagi ada farpaso karena perhitungannya sudah sangat jelas siapa yang belum masuk di dalam pola atau rencana Bapak Yahweh yang telah ditetapkan yaitu Yeshua Yod Shin Waw Ayin 4 Dalet segera masuk orang siapa berseru dalam nama Yahweh Yod He Waw He 4 juga lihat tangan lihat paku itu bicara mengenai Yeshua akan diselamatkan segera masuk di dalam baptisan di dalam nama Yahweh dalam nama Yeshua Hamasyah dan kua Yahweh Elohim jangan keras hati jangan tegar tangkuk jangan cengkal-cengkal jangan keras kepala merendahkan diri masuklah untuk keselamatan saudara sendiri Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah tidak membutuhkan Syamayim saudara yang membutuhkan karena itu harus taat belajar pola akarikirah yang benar ya sebentar ya belajar pola akarikirah yang benar kemudian berjalanlah penuh dan dipimpin dan kemudian kita sampai masuk di dalam harpa shalom tadi ada yang haleluya Pak Yosef boleh tiga slide sebelumnya Pak Yosef yang dibacain sama Bro ini Bro Heno tiga slide sebelumnya yang mana yang yang sebelum sebelum ini sebelum ya yang tadi Pak yang ini setelahnya setelahnya oke yang ini 1 Korintus 15.50 ya ya sebelumnya Pak oke terima kasih Pak saya tadi ketinggalan ya terima kasih ya terima kasih Bapak Yahweh berkati sesuai sekalian berjaga-jagalah Harpaso sudah di depan saudara dan saya jangan sampai ketinggalan Bapak yang berkati haleluya terima kasih Pak Yosef cukup panjang cukup melihat dari beberapa sudut inilah stereogram Simeon dan Leli saudara paham luar biasa satu peristiwa yang kelihatannya tragis hanya Bapak Yahweh yang sanggup memutar balikan hal yang negatif menjadi posit setan tidak mampu Elohim yang saudara sembah yang saya sembah Yahweh dalam Yesua masih mampu melakukan semua karena itu tidak tetap dalam Yesua Yesua dalam saudara dan saya maka Yesua mampu untuk menyelamatkan saudara dan saya dari murka Elo masuk di dalam harun Yesua suatu pola terus berulang kita akan berkulir terus bersatukan hati dalam doa terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesua masih akan ucap syukur tasanugerahmu kami mohonkan blessing Bapak Yahweh boleh turun setiap manusia-manusia Elohim yang telah masuk di dalam dapat Elohim pengajaran hari ini melalui Youtube melalui live chat melalui Zoom meeting ini dan juga yang akan mendengar kebenaran firmanmu ini memberkati supaya mereka masuk dalam rencana keselamatanmu yang luar biasa dapatkan kesempatan untuk harpaso terima kasih Bapak Yahweh mengucap syukur memberkati semuanya di dalam nama Yesua Masyir kita akan angkat tangan kita bersama-sama Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Yahweh menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh di dalam nama Yesua Masyir dan di dalam ruah Yahweh Elohim mulai hari ini sampai saudara jansanya terangkat dalam peristiwa Harpazo mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yesua Masyir di awan-awan menjadi mempelai-mempelai Yesua Masyir tinggal bersama-sama Yesua Masyir sampai selama-lamanya sampai di dalam Yerusalem yang baru terima kasih atas anugerahmu yang besar di dalam kehidupan manusia-manusia terima kasih Bapak Yahweh dalam nama Yesua Masyir yang percaya katakan Amen Haleluya Bapak Yahmerkati Yesua sekalian Yesua Masyir yesua Masyir yang andakan STidak terima kasih Terima kasih.